Halo Sobat Easy Stock Ketemu saya lagi Kita membahas ini ada berita Dari sekuritasnya millennial Yaitu ajaib sekuritas Disini Menulis bahwa Daya beli masyarakat meningkat SSMS hingga main melesat SSMS Itu perusahaan kelapa sawit Main itu nanti kita lihat Kita bisa lihat lewat Easy Stock Nah ini ada Ini nih apa Kalau kita lihat yang kita mau lihat nih SMS sumber sawit Sumber masarana Cleo Sariguna ini perusahaan Ini nih perusahaan apa Air Mino Mineral Terus main itu Melindo Fitmeal Oke kita lihat 6 saham ini ya Ini Harganya naik semua nih Kita lihat kalau harga naik Pantes kita beli apa enggak Kita Melihat dari Analisa fundamental Kita memakai Aplikasi Easy Stock Yang menggunakan Rumusnya Benyamin Graham Penulis buku legendaris Security analysis Dan Intelligent investor Yang dia juga mentor Atau gurunya Warren Buffett Anda bisa Akses Easy Stock ini Dari Google Play Store ya Coba kita buka Google Play Store Oke Kita klik Easy Stock Nah disini Anda bisa review sendiri Ada video tutorialnya Juga ada tutorial naratif Anda download disitu Setelah Anda download Anda open ya Nah tampilan seperti ini Ada 4 bendera Kita baru running di bendera Indonesia Anda klik disini Ini Ada 788 saham Yang sudah listed Nanti kita bahas Satu-satu Perusahaan yang Mau kita bahas ya Tadi apa Cleo ya Ada Cleo Oke Cleo Cleo itu Perusahaan air minum Nah ini Kalau Cara bacanya disini Cleo ada Minus 16 Sekarang Langan tanggal 4 Juli Nah ini Kita kan gak Real time Tapi Di harga Sebelumnya Atau previous day Harga kemarin Kemarin itu tanggal 3 Eh ya Sorry Kemarin tanggal 4 Sekarang tanggal 5 ya Tanggal 4 Ini posisi tanggal 4 Menurun Menurun 16 Berarti Di hari Jumat Yaitu tanggal 1 Kita lihat disini Coba Tanggal 1 Harganya 4.64 4.64 Dia turun terus Ini ternyata Harganya Sekarang tanggal 4 Atau kemarin Ya saya bilang Nah jadi 4.48 Nah itu ada penurunan Disitu ya Tadi 4.64 Kalau gak salah Nah ini Cleo itu Harganya 4.48 Nilai Intrinsic value Tertinggi Itu tulisannya Disitu high 148 8.7 Intrinsic terendahnya Itu 120 Kalau anda bandingkan Intrinsic value Dengan closing price Kan lebih tinggi Closing price Berarti ini harga ini kan Kemahalan Makanya 33% itu Bacanya Itu tidak ada Upside Atau Kelebihan Over Daripada Harga Kemahalan Itu adanya Downside bisa Punya potensi Turun Sampai 70% Kira-kira Seperti itu ya Bacanya Kita buka Panel ini Laporan keuangan 2021 Q4 De Desember Bagus Revenue 3,15 Ini kita lihat Di seksi Feature selection Return and equity Bagus 18% Di atas Kita pakai Benchmark 10% Dead to equity Di bawah 1 Bagus Marginnya Lumayan 16,3 Dan Working capital Di atas 1 Ini bagus Betulnya Cuma Masalahnya Kemahalan Itu aja Perusahaan ini Bagus Cuma Kemahalan Sekarang Anda bilang Growthnya Lebih tinggi Kalau mau Lebih tinggi Bisa Lebih tinggi Anda harus Masuk ke Feature Premium Feature Premium Itu ada Forecast Simulator Best Stock Selection Sama Menghitung Nilai Wajar Atau Interest Value Saham Yang mau IPO Nih Kalau Forecast Simulator Anda Bisa Robah Growthnya Anda Minta 6% Kita klik Pasti Naik Harganya Jadi 183 Sama 15 Tetap Kemahalan Oke Kalau kita Lihat Harganya Di sini Di grafik Grafik Cleo Di sini Wah Ini Harganya Kalau Lihat Hariannya Waduh Ini Fluktuatif Sekali Malah Lagi Turun Oke Kita Bahas Saam Yang Lain SSMS Perusahaan Yang Naiknya Lumayan SSMS Perusahaan CPO Nah ini Juga Fluktuatif Ya Memang Turun Naik Turun Naik Cuma Kalau Lihat Dari Ininya Dia Dia sempat Turun Itu Persempat Tertinggi 2400an Di Tahun 2017 Dan itu Turun Terus Sampai Ke level Sekitar 700 Itu Di level Atau Di periode Awal-awal 2022 Oke Kita Lihat Perhitungannya SSMS SSMS Sawit Sumber Mas Nah Nah ini Kalau Bacanya Gini Ini Upsidenya Dua Kali Sampai Tiga Kali Lipat Sampai Sebegitunya Ya Kita Lihat Disini Laporan Keuangannya Udah Yang Terbaru Q1 2022 Pertumbuhannya 6,24% Mungkin Ada Para Pemirsa Bilang Ketinggian Tapi kan CPO Naik Terus Ini Kalau Kita Lihat CPO Kita Lihat CPO Kita Lihat Di Bloomberg CPO Lihatnya Di Bloomberg Bloomberg Di Trading Economic Itu Anda Bisa Lihat Ini Market Kita Lihat Commodity Terus CPO Itu Palm Oil Lagi Turun Emang Tapi Secara Trend Emang Lagi Turun Turun Sampai 7,5% Lumayan Juga Ngedrop Tapi Kalau Secara Kesuruhan Turunnya Minus 3 Ya Minus 3,25% Turunnya Oke Ini Mungkin Anda bilang Wah Ketinggian Kali Potong Aja Growth 2,5% 2,2% 2,2% Saya tulis 2,2% Turun Dia Tapi Tetap Ada Upside Itu Karena Yang Terendah Aja 1970 Dibanding 11,75% Itu Ada Upside Sekitar 800 Ya Hasil Lumayan 800 Sekitar 50% 40% Nah Kalau Kita Lihat Dari Financial Ratio Return Inequity 14 Ini 14 Ini Kan Untuk 3 Bulan Kalau Dia Diasumsikan Dalam Setahun Itu Ya Bisa Lebih Tinggi Dari 14% Kan Ini Gini Itu Kan Return Inequity Itu Kan Equity Umumnya Selalu Tepat Suatu Bukan Umumnya Besarannya Enggak Berbeda Jauh Antara Kuartal Satu Ke Kuartal Berikutnya Equity Nya Nah Kalau Return Return Itu Kan Dari Laba Laba Itu Kan Laba 4 Bulan Berarti Harus Dikali 4 Sorry Laba 3 Bulan Sampai Maret Berarti Harus Dikali 4 Berarti Return Inequity 14 Kali 3 Kira Kiranya Seperti Itu Berarti Kira Kira Di Angka 30 Lebih Bagus Kan Kita Lihat Profit Margin Itu Sampai 46% Hampir Ini Bagus Perusahaan Ini Tetapi Kenapa Tidak Bergerak Masih Fluktuatif Ya Ini Market Kita Tidak Tidak Bisa Tebak Market Jalannya Kemana Itu Adalah Urusan Supply And Demand Oke Kita Lihat Lagi Saham WMPP Widodo Makmur Ini Kalau Nggak Salah Saham Peternakan Kalau Nggak Salah WMPP Widodo Makmur Nah Ini Ada Upside 34% Tapi Downside Bisa Sampai 25% Lebih Oke Kita Lihat Coba Kita Lihat Harganya Dulu Widodo WMPP WMPP Oke Kita Lihat Aktuatif Tapi Lagi Naik Memang Lagi Naik Harganya Kita Lihat WMPP Return On Equity Bagus 12,5% Debt Equity Agak Tinggi Di atas 1 Profit Margin Kecil Nggak Sampai 5% Ini Anda Pertimbangkan Karena Produktivitas Atau Profitability Daripada Emitter Ini Nggak Terlalu Bagus Karena Dia Cuma Bisa Men-generate 5% Kurang Marginnya Tipis Nah Ini Kalau Anda Naikkan Growth-nya 5% Menurut saya Udah Tinggi Karena Kalau Anda Naikkan Dengan Margin Yang Cuma Di bawah 5% Kan Nggak Terlalu Optimis Oke Kita Lihat Saham Yang Lain Main 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 Kita Lihat Harganya Main Fit Main Oke Main Lagi Ngedrop Banget Tuh 600an Dari 650 Kita Cari Main 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 Wah Ini Nggak Ada Upsidenya Ini Malahan Down Sitenya Bisa Sampai 13% Dan Dan Kalau Kondisi Memburuk Bisa Jatuh Lagi Makanya Ini Harganya Udah Ketinggian Disini Ini Perusahaannya Apa Kita Lihat Company Profile Oh Ini Perusahaan Makanan Meat Fish Meat Poultry Oke Ini Perusahaan Daging Ayam Atau Semacam Itulah Ini Revenue Growth Tinggi Sekali 7,3 Untuk Perusahaan Makanan Dan Ini Kalau Kita Lihat Return Equity 3% Nggak Nyampe Debt equity Nya 1,5 Di atas 1 Margin Nya Cuma 1% Nggak Nggak Nyampe Nggak Menarik Oke Kita Lihat Apa Lagi Good Pusan Good Good Kita Lihat Good Oke Good Lagi Turun Ini Good Good Kita Lihat Good Kalau Nggak Salah Perusahaan Makanan Juga Garuda Food Jelas Bukan Kacang Garuda Food Oke Ini Nggak Ada Opset Ini Ketinggian Harganya 500 Harga Nilai Wajarnya Cuma 2,90 Atau Kata 300 Berarti Kan Jauh Banget Sama Harganya Nilai Wajar Cuma Segitu Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Lalu Revenue Growth 5,2 Udah Bagus Kita Lihat Return Iniquity Bagus 16,26 Oke Margin 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 Cuma 5,6 Tipis Tipis Tipisan Dead To Equity Tinggi Di Atas 1 Dan Harganya Kemahalan Oke Kita Cari Yang Lain TBLA Kita Cari TBLA TBLA Tunas Baru Lampung Nih Kita Lihat Sampai 4 kali Lipet Ininya Apa Upsidenya Tapi Downsidenya Bisa Kenapa Bisa Begini Kenapa Jomblang Sekali Bisa Laporan 8 1,7 Triliun 1,7 Triliun Terus Dia Suruh Nutup Utang Jangka Panjang Nggak Mungkin Bisa Berarti Dia Akan Terjadi Defisit Neraca Meskipun Surplus Daripada Net Cooking Capital Atau Modal Kerja Dia Surplus Kalau Dilihat Dari Free Cash Flow Bagus Net Income 800 Milyar Free Cash Flow 1,2 Triliun Bagus Ini Nah Tetapi Karena Hutangnya Ini Seperti Gini Kalau Ini Perusahaan IHSG Atau Pre-economy Bagus Terus Ini Nggak Apa-apa Dia Bisa Ngejar Ke Posisi Tertingginya Tapi Balik Lagi Ini Supply Indimannya Seperti Apa Market Cap Juga Bagus 4,2 Triliun Return Iniquity Bagus Di Atas Rata-rata Atau Benchmark Kita Marginnya Tipis Cuma 5% Kurang Date Equity Tinggi Sekali 2,2 Working Capital Masih Bagus Jadi Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Terserah Anda Mengikuti Rekomendasi Ajaib Anda Bisa Pertimbangkan Di Easy Stock Dan Anda Bisa Download Secara Free Off Off Charge Kalau Anda Mau Masuk Premium Anda Bisa Sign up Sign up Untuk Sebagai Premium Member Baik Kita Jumpa Lagi Di Lain Waktu Say D